Pak Ali Mukhtar, jadi sebenarnya bagaimana sampai hari ini paling tidak info yang didapatkan oleh Pak Ali Mukhtar di dalam istana sendiri, arahnya mau kemana? Benar kita menolak dan kemudian diputuskan sudah menolak dengan tegas? Atau masih dibahas dalam ratas yang kemudian masih banyak hal yang masih antara memulangkan dengan syarat-syarat tertentu? Atau bagaimana sebenarnya Pak Ali Mukhtar? Terima kasih. Jadi pertama-tama permohonan maaf yang dalam menuju ke Wahid Hasim ini di hari Ahad ini memang seperti zaman perubakalah. Kita lihat, luar biasa 3-4 kali saya naik turun keenderaan, tapi it's okay. Akan datang negara mesti buat tempat rekreasi bagi masyarakat yang banyak supaya jalan jangan ditutup kiri-kanan. Karena di seluruh dunia itu rasanya hanya Indonesia yang ada car free day setiap hari Ahad itu. Coba deh di searching deh. Jadi begini, memang membicarakan tentang ini hampir dua minggu, dua pekan ini kita membahas terus menjadi trending topic terkait dengan rencana pemulangan warga negara Indonesia yang memilih jalan jihad ke jalan apa, menuju jalan surga, ke isi sana itu kan. Jadi maksudnya begini, siapa-siapa yang pergi untuk dan atas nama dirinya, untuk kesenangan dirinya, untuk memilih ideologinya, kemudian pergi dan keluar dari Indonesia, kemudian menempuh jalan surgawinya, tempuhlah jalan itu. Kau selamat atau kau tidak selamat itu urusanmu. Jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulanganmu. Karena kau sudah menyebutkan negara ini negara togut, negara kafir, dia memrobek-robek membakar-bakar paspornya, makan itu kau punya paspor. Meskipun semua agenda-agenda ini kan sebetulnya ada regulasinya, ada aturan-aturannya. Jadi kalau kita lihat di dalam regulasi, mulai dari peraturan pemerintah, undang-undang sampai turun peraturan pemerintah, semua ada. Kalau di peraturan pemerintah itu dilihat di peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007, kemudian undang-undang 12 tahun 2006, ini semua peraturan dan undang-undang pada waktu kami DPR ini. Waktu abang komisnya satu, Wil. Kok komisnya satu, Wil? Paten. Wil, benar ini. Ini abang, karena dipansus dan dibalik waktu itu, pimpinan balik abang. Dengan begitu maka, begini, meskipun semua pandangan-pandangan pribadi yang seperti saya juga ini, kan dengan isu ini kan kita ini juga tidak habis dibully, dibantai kiri kanan. Tapi saya kan selalu bilang bahwa Tuhan mengajarkan tentang jalan-jalan menuju surga itu tidak semuanya dengan angkat senjata. Dan angkat senjata itu juga dalam pembagian ilmu-ilmu tafsir itu terlalu padat. Jadi maksud saya, biarlah ini nanti menjadi bahasan di tingkat pemerintah, sehingga Bang Indra minta maaf. Tidak boleh ada orang desak-desak pemerintah dalam urusan ini. Nanti kalau mau dibahas, dibahas. Kalau itu udah juga tidak apa-apa sih. Emang gua pikir jadi ya. Udah. Kalau emang gua pikiran yang begini-begini. Jadi maksudnya begini, makanya dalam beberapa kesempatan saya selalu bilang bahwa tentu pemerintah menimbang-nimbang. Sebagai sebuah negara demokrasi yang besar dan watak dan kepribadian Bapak Presiden juga seperti itu. Maka saya dalam beberapa kesempatan selalu saya bilang bahwa ini sedang dibahas. Usulan dalam bentuk apapun juga ini sedang dibahas. Jadi umpamanya kalau nanti terkait dengan regulasi-regulasi yang harus membolehkan atau ada ruang untuk membolehkan mereka kembali. Umpama seperti tadi saya sebut di Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 atau turunannya tentang peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2006 ya. 2004 tadi 2006 untuk bagaimana tata cara mendapatkan kewargaan negara kembali bagi warga negara Indonesia yang di luar. Kemudian bagaimana seorang warga negara Indonesia kehilangan warga negaranya. Orang boleh berdebat tentang ISIS itu apakah sebuah institusi negara atau tidak tetapi itu menjadi institusi negara asing. Oke itu satu. Dengan begitu maka ada regulasinya. Yang kedua kalau ditolak maka ada argumentasi-argumentasi hukumnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada bangsa dan negara. Kehormatan negara Republik Indonesia. Anak-anak saja Bang Indra saya kasih tahu menurut keterangan Bang Alius saya telepon saya bicara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Itu membutuhkan waktu 3 tahun 8 bulan Pak. Untuk memulihkan kembali mereka. Menyebutkan Pancasila. Ia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu membutuhkan waktu 3 tahun 8 bulan Wil. Jangan gampang-gampang Wil. Itu makanya apalagi ini menyangkut ideologi. Menyangkut ideologi. Menyangkut akidah. Kalau orang sudah menyebutkan Indonesia itu adalah negara togut. Saya mengerti ini adalah akidah. Kalau dia sudah menyebutkan pemerintahan ini adalah pemerintahan kafir, pemerintahan zolim, pemerintahan fir'aun. Dan dia merobek-robek dan membakar dia punya paspor. Saya mau bilang ini adalah urusan ideologi. Karena urusan ideologi dan urusan akidah itulah. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa merubahnya kecuali Allah SWT. Pada dasarnya begitu ya? Iya. Tidak ada yang mampu. Program deradikalisasi itu menjadi tidak terlalu bisa maksimal ya? Maksudnya begitu ya? Badan Nasional Penanggulangan Teroris maksudnya? Untuk program deradikalisasi kalau disebut sebagai sebuah akidat. Kalau dalam hal deradikalisasi itu kan ada sistematikanya, ada sistemnya. Ada sistem dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh BNPT. Tetapi saya mau bilang bahwa mereka bukan badan yang dibuat oleh negara untuk menjadi pemadam kebakaran. Bukan. Tetapi memang dalam poin seperti ini saya kira susah bagi Indonesia. Kalau hari ini Bang Indra dan teman-teman medkom.id membuat survei hampir seluruh tempat di mana saya hadir menjadi narasumber atas nama pemerintah dan KSP selalu rating untuk menolak itu lebih dari 60%. Dan saya percaya pada waktunya nanti Bapak Presiden tentu akan menimbang dari draft-draft yang ada. Karena ini kan nanti dilihat oleh Pak Wakil Presiden. Karena beliau sebagai koordinator untuk urusan radikalisme dan terorisme. Mungkin bulan Mei atau Juni itu mudah-mudahan Presidennya ada waktu juga. Tapi kalau dari pengalaman saya nih pengalaman ini nyun sewu orang Jawa bilang nyun sewu. Ini Papua kalau bilang ada bahasa sedikit terganggu jangan ini ya nyun sewu. Dari pengalaman saya kalau seluruh rakyat Indonesia teman-teman Presiden ini kan wartawan semua. Kemarin hari pers kan beliau bilang yang selalu menengani presiden itu Bang Indra dan kawan-kawan media. Jadi beliau selalu akan mendengar apa kata teman-teman. Dan saya percaya bahwa rakyat Indonesia hampir seluruhnya menolak. Biarlah NT urus NT punya jalan dengan sendirinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.